Analisis konten yang relevan untuk cara berpikir tingkat tinggi itu gagal. Gagalan kedua, di konten. Kontennya mana? Kan kalau orang belajar, apa yang mau dicapai di belajar ini? Terus kontennya mana? Yang ketiga, proses. Nah, proses yang betul-betul mengendorse high order thinking skill itu juga belum kelihatan. Yang keempat, Bapak dan Ibu, yang keempat masalahnya adalah begitu disuruh para guru kita untuk merumuskan penilaian berbasis HOTS itu juga gagal. Selalu dibayangkan kalau HOTS itu harus rumit, sulit. Seperti itu. Padahal banyak hal-hal yang rumit, tapi LOTS. Low order thinking. Nah, inilah sebenarnya yang dialami oleh para guru. Maka kita kembali ke PPG ini. Bila PPG ini ingin menyelesaikan persoalan pembelajaran, maka menghadirkan guru-guru yang bisa melakukan perubahan yang fundamental dan perubahan yang signifikan tentang pembelajaran, maka PPG ini harus melatih mahasiswa PPG ini. Bagaimana cara merumuskan HOTS? Bagaimana mencari konten yang relevan dengan itu? Bagaimana desain proses yang mengendorse HOTS itu? Dan bagaimana berlatih menilai? Walaupun nanti ini akan diteruskan setelah menjadi guru. Dan ini materi-materi ini tentu dimuat di jaringan atau di GTK. Di sistem belajar yang ada di GTK. Jadi kalau ditanya, gimana cara menyelesaikan persoalan ini? Kenapa anak-anak Indonesia selalu kalah di level tes-tes internasional? Masalahnya ini. Karena tidak mengajarkan HOTS itu di ruang kelas dengan baik. Kan sesimpel itu masalahnya. Iya betul, sesimpel itu. Bisa nggak menerjemahkan HOTS itu? Makanya kan pertama kali Pak Menteri bicara di hotel, mengumpulkan kepala sekolah guru-guru dan pengawas di Jakarta, di hotel yang dekat kementerian itu, yang diperkenalkan The Four Seas or The Six Seas. Beliau bicara tentang itu. Kalau The Four Seas itu kan ya bicaranya kan HOTS itu. High Order Thinking itu. The Four Seas itu. The Six Seas itu juga begitu. Jadi yang dimaksud dengan HOTS itu kan mulai dari level analisis, sintesis, evaluasi, create. Udah pasti. Begitu penerapan itu sudah pasti lot. Tapi, mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf. Pembelajaran kita sudah puas pada level penerapan. Kalau murid-muridnya sudah bisa menerapkan rumus, kita sudah senang. Padahal itu masih Low Order Thinking. Dengan mudah kan bisa. Enak ngomongnya seperti ini Pak, apalagi Bapak sebagai tim pakar. Iya, mengerjakannya sulit. Iya memang, makanya kita bagi-bagi tugas. Sulit, saya tahu betul sulit. Maka, kalau di bidang kita saya kira berlatih dengan kesungguhan, kesungguhan saja. Kesungguhan saja yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Bukan desain lagi menurut saya. Di mana konten-konten hot seat itu? Oh, banyak sekali. Asal Bapak dan Ibu guru nanti mau mencarinya. Contoh-contoh untuk itu banyak sekali. Bagaimana cara mengajarkan? Di matematik kami ada namanya computational thinking. Computational thinking itu mulai dari abstraksi, algoritma, pattern, pola. Matematik itu kenal pola. Dan dekomposisi. Nah, dekomposisi. Itu udah, semua udah level-level analisis semuanya itu. Abstraksi. Bagi orang-orang yang mudah melakukan abstraksi, dia sangat mudah memahami apa saja. Kalau mau kita abstraksi perjalanan PPG Indonesia, coba mulai dari PSPL yang saya sampaikan tadi, protokolio, PLPG, sampai sekarang ini, apa yang berubah sebetulnya? Mari kita evaluasi, tahu saya dijawab. Jadi itu, begitu orang mengerti abstraksi, dia akan ketemu algoritma. Lalu saya tadi menyampaikan algoritma yang sederhana. Apa algoritmanya untuk menyukseskan PPG 2021? Kesungguhan, keseriusan, komitmen, keikhlasan, ketulusan kita semuanya. Hanya itu. Gak ada yang lain, karena desainnya udah bagus. Nah, bagaimana caranya sekarang, supaya nanti para guru-guru kita itu punya kebiasaan yang bagus seperti ini, saya kira itulah yang perlu didiskusikan baik-baik. Itu nomor dua. Kita bicara pada tujuan pembelajaran sebenarnya. Ketiga, advanced material. Nah, itu makanya tadi saya bilang, begitu Hotsdia, kalau guru menguasainya hanya materi pembelajarannya, sulitlah memberikannya itu. Di zaman Belanda dulu, mengajar itu adalah memberi, melayani. Melayani itu adalah memberi. Memberi itu harus punya sesuatu. That's it. Jadi, tidak susah untuk mengatakan bagaimana kita mengajar, bagaimana supaya bisa memberi. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa yang ketiga, advanced material ini, menjadi topik yang sangat menarik. Karena apa? Bila gurunya ingin memberi dua, bila ingin gurunya memberi dua, janganlah dia, janganlah dia punya hanya tiga. Bila gurunya ingin memberi delapan, minimal dia harus punya delapan itu, itu pun habis. Jadi, memberi sepuluh, misalnya, memberi delapan itu, punya sepuluh, itu kan lebih pas. Oke. Nah, sekarang yang berikut, active learning. Sudah proses. atau perancangan dulu, perancangan berbasis TPEC. Mungkin banyak perancangan yang lain. Tapi di TPEC ini kan, begitu saya katakan, technological, pedagogical. Berarti di situ sudah masuk, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, sudah pasti masuk begitu. Pasti seperti itu. Nah, bagaimana ibu, apakah ada desain yang sudah betul-betul bisa dilatihkan, dipahami oleh para mahasiswa PPG nanti terkait dengan TPEC ini? Ada enggak? Kalau tidak ada, ya gimana caranya bahwa guru-guru ini nanti betul-betul membawa sesuatu setelah pulang dari PPG ini? Nah, active learning, assessment yang authentic. Ini persoalan yang krusial, sangat krusial bagi kita. Assessment yang authentic. Apakah assessment kita itu authentic? Belum soal authentic dipertanyakan. Apakah assessment kita ini menggambarkan apa yang sesungguhnya? Saya bilang, belum. Dari mana saya tahu? Lihat, ketika guru-guru diberi kesempatan dulu, waktu ujian nasional masih menentukan nasional, kelulusan, ujian kelulusannya itu adalah perpaduan dari ujian sekolah plus ujian nasional. 0,6 0,6 UN 0,4 US. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Mengapa penilaian ini saya katakan sangat krusial ketika kita memberi formula 0,4 US dan 0,6 UN? Inilah kelulusan. Ujian sekolah ini, ujian sekolah dari Sabang ke Merauke, dari Miangas ke Rote itu 8,9 nilainya ujian sekolah. Enggak ada. Rata-ratanya 8,67. Enggak berdiri. Semakin kepedalaman nilainya semakin tinggi. Itu saya katakan assessment ini sangat bermasalah di negeri kita. Sangat bermasalah. Lihat. begitu dilakukan ujian nasional muncullah nilai 3,2,3,4,5. Begitu dilakukan ujian sekolah yang muncullah adalah 8,9. Dua macam ini saja nilainya. Karena enggak bisa rata-ratanya 8 lebih kan? Kenapa kalau sekolah yang melakukan ujian nilai muridnya 8,9 begitu dikasih ujian nasional tes yang standar ini nilainya 2,3,5. Lalu banyak orang mengatakan UN lah yang membuat curang orang. Itulah yang disalah-salahin UN. Padahal kita sudah curang sejak merdeka zaman dulu. Sudah lama kita curang. Tapi UN lah yang membongkar semua kecurangan itu. Jadi bukan UN yang membuat curang. Mestinya sebagai murid begitu disodorkan soal UN kerjakan saja. Jangan murid tanya ini ujiannya dari bulan atau dari bumi pak? Dari kementerian enggak persoalan dari siapapun. Kerjakan baik-baik. Itu murid yang benar. Tapi karena kita provokasi orang tua dan segala macam dan ada pengamat-pengamat pendidikan yang tidak paham itu dibilanglah UN yang merusak. Itu adalah masalahnya. UN ujian tak bisa merusak. Ujian itu UN itu hanya soal bagaimana dia memurusak orang. Di negara orang UN itu dikerjakan baik-baik. Contoh itu loh. Contoh realnya itu. Jadi penilaian kita bermasalah. Bisa enggak Bapak Ibu Guru dudusan PPG 2021 ini tidak bermasalah lagi menilai. Hal-hal seperti itu yang mau kita kejar di PPG ini. Hal-hal seperti itu. Ini artinya nilai yang di sekolah ini mohon maaf semaapannya palsu. Palsu nilai ini. 89 ini palsu. Itu persoalannya seperti itu. Coba andai kata ada cara berpikir. Berikan soal ujian sekolah yang lebih sulit dari UN ini selama belajar. Mungkin tidak siswanya tidak bisa menjawab UN. Tidak bisa. Dan saya buktikan itu dengan salah satu sekolah di Medan. 10 nilainya rata-rata. Kenapa? Karena setiap hari mereka menyelesaikan soal-soal yang lebih sulit dari ujian nasional. Lebih sulit dari ujian nasional. Maka ketika disodori ujian nasional mereka bilang oh kami sudah terbiasa mengerjakan yang seperti ini. Karena ujian nasional ini sudah dititipi dengan high order thinking skill. Sudah. Ujian nasional kita itu sudah dititipi itu. Bukan lagi sekedar ingatan-ingatan atau pemahaman atau atau penangapan. Tidak. Nah Bapak-Ibu yang ingin saya sampaikan mohon maaf ini. Mengapa saya seperti ini? Karena assessment kita ini masih terus bermasalah. Bukti yang kedua saya mau gambarkan kepada Bapak-Ibu bermasalah. IP 3,0 IP 3,0 di perguruan tinggi A mata kuliah yang sama kalkulus 1 tidak sama kemampuannya sesama IP 3,0 di perguruan tinggi B di perguruan tinggi B atau C-B padahal padahal ini sama-sama 3,0 ini sama-sama mata kuliah yang sama kalkulus 1 kenapa IP yang sama tidak menggambarkan kompetensi yang sama berarti penilaian kita bermasalah jangankan lintas perguruan tinggi lintas dosen bisa terjadi bisa terjadi IP masih sesuai sama di uji kemampuan beda IP-nya sama IP itu hasil penilaian indeks prestasi anehnya untuk satu dosen pun ada IP-nya sama kemampuannya berbeda itu bukti-bukti otentik bahwa penilaian kita itu bermasalah maka bila akan ada perubahan yang fundamental di sekolah oleh guru-guru profesional melalui PPG berikan sistem penilaian yang otentik berikan penilaian yang betul-betul menggambarkan apa adanya otentik sebelum pada saat dan sesudah itu yang otentik sebelum murid ini belajar kayak apa sih sikapnya tanggung jawabnya kejujurannya kayak apa sih oh dia seperti ini maksudnya yang ketiga yang ketiga mulai CP2 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 tidak akan pernah bisa berkembang ke enam CP ini tidak akan berkembang bila CP7 ini tidak ada tidak membackup nah karena itu pertanyaannya begini benar tidak PPG 2021 akan membangkitkan sebuah proses mental tingkat tinggi sebuah kesadaran baru tanda kutip karena warisan PPG ini adalah warisan tentang kesadaran tidak mungkin PPG yang singkat ini daring lagi bisa terus mencetak guru itu profesional jadi profesional ini adalah sebuah perjalanan sebuah perjalanan pas KPG ini dilakukan ini adalah sebuah proses panjang nanti pas KPG ini dilakukan itulah profesional ini bukan bukanlah profesional ini nanti sesuatu yang sudah terjadi pada diri guru meski diberikan sertifikat pendidik meski diberikan sertifikat pendidik nanti di ujung tapi profesional itu adalah sebuah proses warisan yang diberikan oleh PPG dalam jabatan 2021 kenapa karena dilatih cara merefleksi sebuah proses pembelajaran lahirlah kesadaran I have to move saya harus berubah saya harus pindah dari cara-cara yang selama ini itulah sebuah warisan yang termahal dari PPG 2021 dan itulah yang berubah makanya kalau ditanya apa yang berubah di PPG 2021 by design gak ada dengarkan tadi Pak Direktur bilang sama dengan 2020 tapi ya disempurnakanlah sedikit-sedikit ya wajar tapi perubahan yang fundamental ada gak dari 2020 gak ada tapi apa yang membuat kita nanti bahwa lulusan 2020 berubah secara fundamental kesungguhan kita semuanya keseriusan kita semua saya LPTK dan semua kita semua kita termasuk GTK nah bagaimana untuk melahirkan untuk melahirkan sebuah kesadaran itu pertanyaannya jadinya paling tidak paling tidak bisa memantik kesadaran dari lulusan ini paling tidak bisa mewariskan paling tidak ada kesadaran yang begini kalau saya tidak melatih diri sendiri nunggu-nunggu pelatihan itu manfaatnya ada tapi tidak besar yang dasar itu manfaatnya adalah bila saya melatih diri sendiri di zaman yang sekarang ini sumbernya banyak sekali dimana-mana asal mau gurunya dengan modal smartphone saja dengan smartphone yang di tangan ini kita bisa belajar lagi di bawah pohon lagi dimanapun kita bisa belajar sekarang mau atau tidak dan sungguh-sungguh atau tidak berarti itulah dia nah sekarang bila nomor 7 ini sudah ada nah 2, 3, 4, 5 nanti akan berkembang melatih merumuskan horse apa itu aduan material beyond dari materi yang akan saya ajarkan apa yang dimaksud dengan perancangan yang berbasis tipek saya bisa mengujinya kayaknya perancangan saya ini amat sangat konvensional bisa diuji sendiri apa yang disebut dengan active learning yang mendidik itu bahwa pusat perhatian saya adalah siswa-siswa dan siswa saya sedang melatih siswa saya begitu saya tanya guru-guru di Indonesia waktu keliling-keliling itu sampai ke Papua sana sampai ke Papua Barat Papua Barat itu saya tanya gimana melatih seorang yang kreatif gurunya jawabnya begini ya memang kreativitas itu perlu pertanyaan saya ya bagaimana dan itu sangat diperlukan untuk membangun bangsa muter-muter mulatnya disitu aja bahwa kreativitas itu perlu ya itu kita pembelajarannya harus aktif Pak ya gimana caranya coba sebutkan langkah-langkahnya enggak ada enggak sampai 10% yang berhasil 1 dari 10 guru coba kita bayangkan melatih orang kreatif katanya sekolah itu latihan kreativitas lalu langkah-langkahnya tidak ditemukan di sekolah apa yang terjadi kalau seperti itu kalau saya tanya gimana caranya melatih seseorang gurit yang karakternya baik apa sih latihan karakter di sekolah enggak bisa juga itu gurunya begitu saya jelaskan iya iya betul juga Pak begitu saya bilang melatih orang-orang kreatif itu langkah pertama latihlah dia untuk mengamati inilah K13 yang dulu walaupun di stop waktu itu nah mengamati tidak ada orang kreatif itu tidak pengamat yang baik semua orang kreatif itu adalah pengamat yang baik sebab kreatif itu adalah menambahkan sesuatu nilai kan new value pada sesuatu apakah itu model apakah itu produk apakah itu bahan makanan apakah apa saja dia memberikan sesuatu yang baru yang memberikan kalau misalnya handphone memorinya lebih baik kecepatannya lebih baik dan seterusnya itulah kreatif jadi mengamati berarti sekolah kan latihan mengamati coba dibandingkan ini melatih orang kreatif punya skill coba dibandingkan bagaimana caranya melatih orang yang betul-betul karakternya bagus diamati dia beda sekali menerima nah berterima tidak dia sebagai pelajar berterima dia bahwa di kelas ini ada sebuah aktivitas ada sebuah proses yang luar biasa tidak mudah untuk dilalui perlu kesungguhan menerima dia tidak sebagai murid seperti ini bahwa saya Indonesia menerima tidak dia sekolah latihan menerima receiving tapi menerima ini basisnya apa inspirasi pertanyaannya benar tidak guru ini adalah inspirator sejati itu pertanyaannya benar dia tidak inspirator sejati bila benar berarti dia bisa berhasil membuat siswa ini untuk menerima sesuatu menerima ini nanti receiving responding valuing doing habit culture itu urusannya begitu saya mengamati menyusun pertanyaan mengumpul data menganalisis meng-create lahir produk baru kreatif namanya sekolah seperti itu pertanyaannya sederhana ada jaminan tidak bila lulusan PPG 2021 dia adalah pelatih yang unggul pembimbing yang unggul pendamping yang unggul bagi anak-anak untuk latihan menerima receiving responding valuing latihan bisa gak membimbing anak-anak ini latihan mengumpul data menjawab sendiri jangan hoax dicarinya datanya kok datanya begini kok berarti gak benar itu yang dibilang itu berhasil tidak kita melatih seperti itu berakhir kita tidak kenapa orang-orang luar itu bisa menemukan begitu guru sejarah mengajak murid SMA dan mahasiswanya dosen ini dosen sejarah unimet itu mengumpulkan waktu itu murid SMP SMA dan mahasiswa dan dosen sejarah yang muda jadi ada empat murid SMP SMA mahasiswa unimet dosen sejarah potensial menonton film Perang Dunia Kedua Pemboman Hiroshima begitu ditanya satu persatu apa kata analisis dari seorang murid SMA itu ngerikali Pak waktu itu ternyata ya banyak kali yang meninggal itulah anak SMA itu tapi apa kata si mahasiswa itu hebat ya orang pada zaman itu Pak teknologi bom seperti itu kok udah bisa diciptakan Pak kira-kira tahun 42 peristiwa itu kita masih dimana ya Pak waktu itu itu apa kata dosen dosen yang sejati itu bila itu kita tarik ke masa lalu dan kita tarik ke masa depan apa yang harus dilakukan Indonesia pada saat ini itulah kata dosen itu jadi sejarah itu bisa ditarik ke masa lalu dan ditarik ke masa depan dan kita selalu bicara di masa kini itulah yang membimbing ke masa depan bermacam-macam tafsir itu tergantung tadi itu hasil pengamatan analisis data jadi tergantung itu jadi bisa menonton hal yang sama harus berbeda-beda bila guru rajin melatih-latih seperti itu dan PPG ini memberikan itu ada kemungkinan lahir guru profesional itu yang ini dia yang betul-betul ini tapi malangnya Bapak dan Ibu 2 3 4 5 6 7 ditentukan oleh nomor 1 ini inilah yang membungkus yang 6 ini bila nomor 1 ini sudah gagal sudah tidak dimiliki bukan passion tak bisa tampil mempesona ya sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7 gagal itu pentingnya nomor 1 ini pertanyaannya kira-kira mampu tidak PPG dalam jabatan 2021 ini memantik guru ini to be mempesona mampu tidak merenungkan atau melakukan kontemplasi diam-diam dilakukannya biarlah saya berusaha supaya ini adalah passion panggilan jiwa saya sebenarnya saya sih terlanjur ah gak ada kata terlanjur jadi guru tidak ada saya akan bisa tidak memantik itu inilah paradigma yang amat sederhana dari PPG 2021 ini PPG daljab 2021 ini paradigma yang sederhananya bila kita semua sama pada platform ini sama pada tune ini sama pada konsep ini saya kira kita akan melakukan sebuah perubahan besar pada PPG 2021 bila tidak ada analisis atau pemahaman yang mendalam tentang ini karena ini kan aspek psikologi pedagogi sosio-kultural ini juga terdiri dari kesiapan kelayakan dan nips dan kebutuhan itu yang kita sebut dengan inilah pebelajar sepanjang hayat itu bila itu lahir hilanglah kemiskinan di Indonesia musuh abadi kita adalah kemiskinan ketertinggalan perhadapan kebodohan ketidakadilan hoax itu musuh abadi kita nanti itu akan hilang bila kelas berubah Bapak dan Ibu saya sekilas perspektif historis tadi sudah saya sampaikan ini dia jadi satu slide tadi ini nah ini dia perspektif historisnya data-datanya gak berubah dulu guru SD SGB SPG D2 S1 bahkan bersertifikat tidak ada perubahan yang fundamental di ruang kelas dia kurikulum fleksibel monotrek SKB 3 Menteri kembali fleksibel semi kedinasan ini baru sedang kita usulkan harusnya guru ini memang semi kedinasan rancangan PPG perjabatan yang sampaikan Pak Dirjet Pak Iwan di jaringan kita itu di WA grup kita saya tertarik itu karena apa nanti itu semi kedinasan berarti dia sudah direkrut dulu memang guru PNS baru diberikan PPG itu jadi gak ada lagi kekhawatiran kita nanti ini tamat PPG diangkat apa tidak LPTK lihat mulai dari PTPG menjadi ICIP diberi wider mandate sampai sekarang universitas apa yang berubah Bapak dan Ibu kita jawab secara jujur tidak perlu kita jawab di zoom ini tapi yang bisa menjawab ini tidak pakai lisan tapi hanya bisa menjawab ini nurani dan hati yang terdalam hanya itu yang bisa menjawab ada atau tidak perubahan itu yang saya gambarkan tadi lihat milestone nya Desember luar biasa itu guru sebagai profesi kata guru-guru dulu kalau ditambah gaji kita baru kita serius Pak sudah ditambah sekarang ada yang berubah gak ada dosen unimet dulu bilang 15 juta saja gaji kami Pak 10 juta 10 juta saja gaji kami Pak tidur pun kami mau di unimet itu sekarang gaji profesor 25 juta ada yang tidur di unimet ini gak ada semua pulang kok jadi gak benar juga ditambah gaji maka saya gambarkan nanti gaji ini sebenarnya gak bisa mengantar orang jadi 100% kerjanya nah ini tahun ini undang-undang guru dosen daljab tapi apa dari sini itu yang saya sampaikan tadi kita harus shifting paradigm kalau gak shift kita gak bisa nah fakta empirik PPG nya lihat ini dipakai sebagai benteng terakhir untuk menjaga kualitas guru gak ada yang gak sepakat dengan itu saya kira orang-orang di luar Indonesia pun sudah sepakat maksud saya orang-orang Indonesia yang di luar negeri pun sepakat orang itu WA saya ya udah betul itu Pak benteng terakhir tapi saya bilang jangan gembira dulu jangan gembira dulu apa iya seperti itu nah supaya dia bisa benteng terakhir maka kita buatlah ada uji kompetensinya itu kenapa mesti ada uji kok ya harus ada exit exam yang menjamin bahwa lulus PPG itu ini loh kemampuannya harus ada kan kemampuan harus ada kan cara seperti itu makanya exit exam ini kita pertahankan untuk menyamakan guru di Indonesia minimal yang kita lihat kalau melebih di situ nggak ada jangan tanya kalau jumlah LPTK itu aduh di Tiongkok itu jumlah penduduk 1 miliar perguruan tinggi 2 ribu mau dirampingkan menjadi seribu sekarang itu penduduknya segitu di Tiongkok di Cina kita penduduknya cuma 260 juta LPTK-nya 1.500 hampir sama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada coba bayangkan bisa dibayangkan gimana kualitasnya kita lah tidak usah dijawab dengan lisan juga jawab dengan nurani saja nah PPG dengan exit exam yang baik itu bisa memastikan guru ini berkualitas kan ini kira-kira kan alurnya seperti ini nalar teoretiknya kan kira-kira seperti ini PPG inilah yang memperbaiki kualitas guru perbaikan kualitas guru itu ada perubahan pembelajaran yang fundamental kalau perubahan pembelajaran fundamental itu pendidikan berubah secara fundamental barulah berubah nasib bangsa kan kira-kira seperti itu tapi aspeknya banyak layer 1 politik layer 2 konsistensi layer 1 kontinuitus kebijakan konsistensi kebijakan analisis kebutuhan guru Indonesia nanti mudah-mudahan dengan PPG yang baru dan disampaikan Pak Dirjen itu sudah bisa pola rekrutmen mahasiswa coba bayangkan guru itu adalah passion panggilan jiwa tapi cara rekrutmen mahasiswa LPTK coba kita bayangkan tidak usah dijawab di zoom ini kita sama-sama tahu itu nah mestinya kan seperti negara-negara dekat-dekat kita Malaysia 5 besar itu kan seleksi mahasiswa calon guru itu sangat ketat ada 3 yang sangat ketat di negara-negara maju 1 seleksi guru 1 seleksi guru 2 seleksi dokter 3 seleksi hukum fakultas hukum lawyer jaksa hakim 3 ini betul-betul dijagain di luar negeri di negara-negara maju sana dokter nilai 9 ke atas hukum nilai 9 ke atas guru nilai 9 ke atas hukum kenapa seperti itu karena bahkan di negara tetangga kita kalaupun ada masa pra-pendidikan untuk fakultas hukum kamu memang pinter tapi kamu tidak bisa jadi fakultas hukum karena tidak cocok mentalnya gitu kamu dididik menjadi wakil Tuhan di bumi menentukan nasib orang jadi harus hati-hati kira-kira begitu kita kapan sekarang bisa seperti itu itu masalah maksud saya jadi walaupun saya katakan tadi di depan PPG begini segala macam kita harus objektif juga melihat bahwa persoalan-persoalan kekinian kita nah sistem pemberdayaan guru dan pembayaran tujuan profesi kita pun kalau tidak keliru paling tidak-tidak tepat sasaran misalnya dari dulu kita mengusulkan indeks kinerja guru boleh-boleh saya katakan itu bila indeks kinerja 0,8 tunjangannya 4 juta ya bayarkan 3,2 juta orang-orang yang tunjangannya 1 atau 100% bayarkan 4 juta orang yang 0,8 akan protes kenapa? ya karena indeks kinerja Bapak dan sudah diumumkan kan 2 tahun yang lalu Pak Bapak protes sekarang lagi makanya sosialisasinya harus mapan diumumkan 2 tahun sebelum penyelenggaraan tunjukkan cara menilai kinerja guru lalu dia bertanya bagaimana supaya kinerja saya 100% Pak? nah dijawab lah sama GTK dijawab sama LPTK dijawab sama dosen-dosen kita begini lakukan yang ini lakukan yang ini nanti indeks kinerja akan naik itulah yang mengedukasi orang dibanding yang sekarang sekali dapat tunjangan profesi sampai pensiun tunjangan profesinya sama terus bagaimana ngomong edukasi guru seperti itu contohnya begitu walaupun tidak mudah untuk menerapkan itu karena semapan sistemnya harus kuat perhitungannya harus terbuka dan betul-betul internal konsistensi dari pengukuran itu harus terjamin jangan mengejar-ngejar internal konsistensi tapi eksternal validitinya hancur misalnya jadi hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan nah inilah dia yang sedang dipikirkan di perjabatan itu jangan disamaratakan semuanya TKI ini gimana SD bagaimana SMP ini guru profesional mengerti betul ini SM bagaimana ini bagaimana terus sampai di ruang kelas dia mengabdi di sekolah itulah yang mati-matian dipikirkan para guru mestinya seperti itu dalam pikiran saya Pak Perani itu seperti itu dalam pikiran saya seperti itu gimana caranya guru-guru kita itu mikir seperti itu oleh karena itu apa yang akan dilakukan redesign nah kesungguhan desainnya sudah bagus sudah tapi apakah kesungguhan kita sudah bagus COVID bagaimana bagaimana mengendorse the forces or the sixes dalam pembelajaran nah inilah yang saya bilang pemantik yang berikut bila negeri ini ingin memperbaiki nasib bangsa ini bila hanya satu komponen perbaiki gurunya bila ada dua komponen yang biaya kita cukup perbaiki juga kurikulumnya ini prioritas masa iya Pak kalau guru dan kurikulum ini diperbaiki iya akan terjadi perubahan yang signifikan kalau yang menunggu-nunggu yang lain bagaimana lama kita menunggu yang lain itu berubah lama itu kan orang akan berasumsi gak mungkin gurunya berubah Pak orang masyarakatnya kayak gini ya masyarakatnya kapan berubah gak mungkin gurunya bagus Pak orang oklum orang oklum pejabatnya begini pertanyaan kapan mereka itu berubah kalau nunggu-nunggu mereka itu bertobat baru guru-guru bertobat lama lah lama itu tapi kalau guru diperbaiki kurikulum malangnya begini kalau memperbaiki guru orang terus gaji saja padahal gaji hanya bisa mengantarkan 70% itu yang saya katakan tadi 70% itu coba dibaca berbagai risetnya loh pertanyaan apa yang bisa mengantarkan guru itu 100% kinerjanya ini dia mindset value-nya karakternya kesungguhannya sikapnya itu yang bisa passion panggilan jiwa yang seperti itu bisa mengantarkan orang 100% anda yang mau ditingkatkan gaji guru 10 kali lipat sekarang gaji guru kan 7 juta rata-rata berarti 70 juta sama dengan gaji guru di Jerman gaji guru tertinggi dunia berubah nanti otomatis tidak bila tidak dibina mindset guru bila sistem tidak bekerja nah kurikulum apa yang diperbaiki ini dia aspek-aspek ini saya tidak punya waktu yang banyak untuk menjelaskan itu lagi nah sekarang bagaimana anatomi kompetensi siswa guru supaya benar gak mewariskan ini nanti kalau disinggung-singgung kadis ya saya juga udah buat disini kalau disinggung-singgung nanti pengawas juga gimana itu pak udah saya buat disini kepala sekolah pun harus berubah pak iya inilah guru profesional itu yang urusannya semua ini orang-orang yang hebat ini sebetulnya urusannya hanya satu anak-anak Indonesia bagaimana konstruksinya kalau ini mestinya bisa menjadi pembimbing kalau ini kompetensi siswa ini kompetensi guru seluruh kompetensi siswa itu dimiliki oleh guru calon kompetensi tujuan itu dimiliki oleh guru siapa guru yang baik itu bila dia bisa menjadi bisa menjadi siswa yang baik itulah guru yang baik kalau tidak bisa memerankan siswa yang baik kapan dia mau jadi guru baik makanya dibuat PTK PTK ini adalah kesempatan untuk menjadi murid itulah PTK pelitian tindakan kelas itu karena hanya guru yang bisa murid yang baik yang menjadi guru karena itu pula kompetensinya seperti ini kepala sekolah mestinya gini kompetensinya guru ini ada di dalamnya pengawas mestinya gini kepala dinas mestinya gini idealnya makanya di negara-negara maju kadis dik itu sudah menjadi karirnya guru nah lihat sekarang konstruksinya guru mestinya adalah siswa-siswa terbaik makanya rekrutmen harus kita rubah mesti di PTK tapi nantilah itu kita pikirkan kita pikirkan dulu PPG dalam jabatan ini kepala sekolah itu adalah guru-guru terbaik karena dia bisa nanti mentor bagi gurunya coba kalau gak pernah guru terbaik pengawas itu bahkan pengawas ada yang bukan dari guru kalau di Indonesia pengawas itu adalah kepala sekolah terbaik mestinya gitu jadi konstruksinya kadis juga begitu sepertinya nah kalau pengawas pernah kepala sekolah terbaik begitu dia turun ke sekolah dia mengerti bagaimana melakukan supervisi terhadap kepala sekolah supervisi terhadap guru dan pendampingan terhadap siswa dia mengerti tentang itu karena dia dulu pernah murid yang baik dan guru yang baik tetapi bila pengawasnya tidak pernah kepala sekolah dan pernah guru yang baik sama guru begitu jumpa nasihatnya cuma satu saja baik-baik kalian mengajar ya gitu aja nasihatnya baik-baik itu gak ngerti kita maknanya cuma itu dia pulang lah dia tapi oknum juga rangka konsepnya sudah saya jelaskan tadi bagaimana kita belajar kemana-mana lalu dirumuskan ini tadi sudah kita sudah melihat SNDT kita sudah melihat undang-undang guru dan dosen kita sudah melihat kakak ini level 7 kita sudah melihat abad 21 karena itu kita belajar kemana-mana saja kita belajar empat seri pengembangan pendidikan Tiongkok atau Cina belajar ke Eropa belajar ke Amerika belajar ke Jepang pada tahun 91 apa kata Cina dia bilang we have to develop our own education system sama dengan kita akhirnya kita sadar harus kita buat juga versi kita untuk belajar ke Australia kita lihat Australia the highest level teacher in OC is lead sama juga dengan kita ini gak ada bedanya-bedanya nah ini yang saya sampaikan tadi ini konstruksinya ini rumusannya ini bagaimana ini mempengaruhi semuanya dan inilah kita belajar ke berbagai negara ini Australia dan lain-lainnya itu ini rancangan yang saya ceritakan tadi itu bagaimana caranya dan apa yang diinovasi dan ini yang ditransformasi itu hanya saya menggeras bawahi problem based learning dan project based learning itu harus diberikan selama PPG karena guru akan menyampaikan itu ini yang saya maksud tadi bahwa guru itu harus ada penilaian kinerjanya supaya kinerjanya baik harus ada uji kompetensi karena uji kompetensi memetakan diklatnya apakah dia diklat dasar diklat lanjutan diklat pengembangan inilah basis pembayaran seorang profesi bila itu terjadi maka indikator utama dari PPG atau guru profesional itu akan etos kerjanya berubah ya kan efisiensi pembelajaran inovasi berubah keteladanannya berubah bagi siswa motivasi belajar siswa akan lahir dan diwujudkan pada dampak ini dampak apa kompetensi siswa karena tadi kan urusannya siswa-siswa dan siswa karya prestatif siswa kesinambungan siswa rekognisi jadi LPTK sekolah guru recognize baik siapa saja tapi kita harus punya SOP punya alat ukur punya permen yang mengatur itu semua nah tantangannya implementasinya saya kira hanya pilih dua saja dua saja satu adalah uji komprehensif untuk 2021 ini tantangannya disitu dan satu lagi UKMPPG seluruh proses ini akan dirubah Mbak Elvira itu yang ingin saya sampaikan saya kurang lebih mohon maaf dan terima kasih sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas karena ini kita semangatnya saya harus tetap semangat karena saya berkeyakinan guru-guru Indonesia itu akan bangkit negeri ini pun akan bangkit bila kelas kita ubah saya tetap orang yang optimis seperti itu saya tidak peduli persoalan apapun bagi saya itu hanya ria jaman saja bahwa negeri ini pasti bangkit terima kasih Mbak Elvira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera kepada kita terima kasih Mbak Elvira Terima kasih Mbak Elvira